Malaysia dan Thailand ketar-ketir kalau dengar konten ini Di Tasik Malaya Selatan ada ribuan hack Kelewatan mas bro Bukan musangking lah Ini kunyit Kunyit balik Kunyit kalau ikut saya rasa ini kunyit balik pulau Kita makan lah Ini macam anak lebam sikit diho Uyuh Lebam ada lo Nah ini Pohon durian Yang sudah besar dan produktif Kalian tau gak gedung tertinggi kedua Di dunia ada dimana Ini dia gedung merdeka 118 di Kuala Lumpur Jadi penghitungannya tuh Sampai ujung guys Bukan cuma puncak yang ada disini aja Bahkan gedung merdeka itu Lebih tinggi dibanding Petronas Tower yang ada disana Gedung juga merupakan simbol ekonomi Sebuah negara Sekarang di Kuala Lumpur memang banyak sekali nih gedung-gedung tinggi Keren Tebak kalau di Jakarta atau di Indo Gedung tertingginya dimana ya Kasih tau gue dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang Indonesia dibuat shock dan terkejut Dengan penampakan gedung tertinggi Nomor 2 di dunia Nomor 2 di dunia Wow Keren luar biasa Memang Kuala Lumpur Malaysia ini Merupakan salah satu Kota dengan Sebuah gedung-gedung yang paling tertinggi di dunia Kalau dibandingkan di Jakarta Jakarta belum punya gedung tertinggi di dunia Namun kabarnya Di ibu kota baru Yang ada di Kalimantan Ibu kota Nusantara Akan membangun gedung tertinggi di kawasan Asia Tenggara Bermakna mungkin gedung merdeka ini juga bisa kalah ya Dari gedung yang akan dibangun di ibu kota Nusantara Katanya sih seperti itu Dan katanya juga akan ada Taksi terbang Atau mobil terbang juga Dan mudah-mudahan Harapan saya Kawasan negara yang ada di Asia Tenggara ini Maju bersama-sama Tapi sayangnya Indonesia Masih kalah dari Malaysia Soal durian Dan itu perlu kita akui Tak perlu kita merasa gengsi Untuk belajar daripada Negara Malaysia Agar durian yang ada di Indonesia Bisa mendunia viral Seperti yang ada di Malaysia Daripada penasaran Kita reaction videonya Sebab Rame sangat di media sosial Yang membahas tentang Bang Apa benar Malaysia dan Thailand Sudah mulai ketar-ketir Melihat Persaingan durian yang ada di Indonesia Sebenarnya itu tidak benar Sahabat-sahabatku semua Mungkin yang membuat Video hanya ingin Meramekan suasana saja Jadi untuk sahabat-sahabatku Yang daripada Malaysia Ketika melihat video tersebut Jangan Diambil hati Kira-kira seperti itu Sahabatku semua Lalu bagaimana penjelasan Daripada sahabat kita Yang dari Malaysia Soal durian Malaysia Yang viral Yang begitu sangat mendunia Kita reaction videonya Bersama-sama Malaysia dan Thailand Ketar-ketir Kalau dengar konten ini Di Tasik Malaya Selatan Ada ribuan hektare Kelewatan mas bro Malaysia, Thailand Ketar-ketir Bila mendengar Tasik Malaya Selatan Tanam ribuan hektare Kamu baru tanam Kami sini sudah ekspor Kita di Malaysia Sudah ekspor Durian ini ke mana saja China, Hong Kong, Korea, Jepun Sudah ekspor Kok dibilang Malaysia ketak-ketir Kenyaklah Kelewatan lo Tasik Malaya Selatan Harus tunggu lima tahun Baru bisa di Dipandang Itu kalau ada hasil Betul Pakcik Kalau tak ada hasil Mau bilang apa Ni Kepala Gajah ni Aku di lahan Punya sendiri Bikin makan Makanya Jangan asal ngomong Cakap boleh Jangan senggol Apalagi Thailand Langsung tidak tercuit Sikit pun Mereka tak heran Kamu tanam jutaan hektare pun Mereka tak heran Sebab Dasar pertanian Mereka lebih Modernis Lebih ke depan Daripada kita Daripada Malaysia Dan Indonesia Dan Malaysia Lebih ke depan Daripada Indonesia Kalau bak durian Sebab kami sudah ekspor Betul Pakcik Kamu di Tasik Malaya Baru tanam Tapi apa-apa pun Saya ucapkan Tahniah kau Kepada penanam-penanam Di Tasik Malaya Selatan Angkat jempol aku Mantap Sebab berani mencuba Tapi tunggu lima tahun Baru bisa Panen hasil Ya Sorry mas bro Canda petang-petang Moga berjaya Malaysia Mas yang membuat konten ini Beliau juga Beliau juga belajar Berhasil Tapi di negara kita Durianya Durianya Belum bisa seperti Yang ada di Malaysia Namun sahabat-sahabat Daripada Malaysia pun Juga sangat mendukung Bila Sahabat-sahabat Daripada Indonesia Mengembangkan Durianya Seperti yang ada Di Malaysia Dan kali ini Kita juga akan Mereaksen Bagaimana Sahabat-sahabat Dari Indonesia Yang berkunjung Ke Malaysia Untuk belajar Penanaman Durian Dan bagaimana Sambutan Daripada orang Malaysia Kepada sahabat-sahabat Daripada Indonesia Yang menuntut ilmu Pertanian Durian Kita reaksen Bersama-sama Ternyata Pengebun Durian Di Malaysia Tidak beli ilmu Jadi tanah kita Menjadi lebih Bagus Daripada sahabat kita Golang Agrum Malang Simpanin Durian Di Malaysia Datang jauh Daripada Indonesia Untuk Mencari ilmu Tentang Durian Dan bagaimana Cara Mengembangnya Mengembangkannya Supaya Durian yang ada Di Indonesia Bisa seperti Di Malaysia Sebab Durian yang ada Di Indonesia Tidak Bisa viral Seperti Yang ada di Malaysia Namun Di Malaysia Begitu sangat Kurung Oh iya Legend Legend Legendary Bolang Tidak Mencari Diri Ini durian test dulu Belum yang original Ini tester ya Durian testing dulu Durian testing dulu Durian yang Buah supernya Terutanya guys Makan dulu Meskipun kecil tapi isinya Bum besar ya Coba mas Coba mas bagaimana rasanya mas Durian Malaysia Burihnya Burih Mantep Fresh banget Fresh banget TK TK Bisa kecil kan Banyak anak-anak Malaysia Basrah 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 Burian bijau Ataupun 1,4 1,4,5 5,5 Ini Ini Sedap Sedap ya 5 hari kemudian Mudah nak buka Dan rasuannya lebih enak Wow Enak Mana 5 hari 5 hari 5 hari Boleh simpan Dia tak akan buka Hmm So kita mula buka Gabai Gabai Mantap Kucing tidur Itu Kucing tidur Wow Capri Sun Ini capri Semalam tak habis Makan Hahaha Ini mana Balik pulau Balik pulau Itu goldfish Tidak rugi Jauh-jauh Selatan dari Indonesia Tak kuat Kena sambung hari ini Terus Biar nampak macam Kucing tidur Oke Susun Ini dulu Itu Itu Gak perlu Sertanya dulu Itu last Itu last You are all durian planters Sambil belajar Ilmu durian Dan juga Mukbang durian Di Malaysia ini Buatlah satu rombongan Mas-masnya Di Indonesia Kita tunggu Kita tunggu 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 Terutamanya Pokok-pokok Awokado Wow Gabay Apa ini namanya Gabay 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 Tidak enak gagal ya Isinya itu Gede-gede banget Wow Isi orang ya Orang Ini memang Benar-benar Mukbang durian Sekalian Belajar ilmu Tentang durian Wow Isinya Wow Isinya Wow Luar biasa ya Malaysia Dalam mengembangkan Durianya Lihat Mantak-mantak Isinya Wow Jahat Apa itu Teka Ini jangan Anderis Hajar Hajar guys Wandai Wandurian Langsung Diajar Mas 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 Hajar Namaku Raja 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 Bajar sangat Mas Mas Busan King Paling Teruk Mana Mas itu patahnya mantep-mantep Tengok disini Tengok-tengok Wow Ini di Indonesia Harbanya mahal banget Ini gapai-gapai Ini gapai guys Kerutanya Mantep banget Wow Top itu Mestilah Yang cantik Maksudnya Tengah setengah pokok Dia punya DNA ada Dia punya Kesakitan tau Penyakit Jadi ada pokok dia pula naik Down Sebahagian akan Rosak Itu bukan kerana Kadang-kadang kerana Kerana tanah Kadang-kadang kerana kita gunakan Bahan-bahan Kimia Yang kita gunakan Waktu Hari sudah Panas Paling elok sekali Nak gunakan Bahan kimia Ialah Waktu Seja Bahan-bahan organik Macam Panas Dia akan mati Kena cahaya matahari Jadi Jadi Kesakitan tak ada Best is Inventor sandam Lebih-lebih lagi Lepas hujan Katalah pokok yang 4-5 Sudah hujan Pasah Masa tu So Dia sama-sama dengan air tu Dia akan turun Ke dalam tanah So the mikrobe Akan Tambah Multiply Jadi banyak lagi Jadi Saya sudah lupa Saya tidak Think All those Mikro Yang kita gunakan Mikro Riza Sudah 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 Saya Sudah Sudah Saya belajar Saya Sepat Pergi ke Thailand Jadi Pegawai Pertanyaan Thailand Pesanya yang gede Tidak dipakai Masa tu Dibuat Karena dunia Indonesia Tidak seperti di Malaysia Sambil belajar Sambil menikmati Tidakkan durian fresh Bukan durian Masih getar Getar dulu Wow Mantap Oke Apa itu? Favorite Baby ton Baby ton Oh baby ton Black ton Black ton musang king Ajar Memang durian yang begitu sangat viral di Malaysia Bahkan harganya juga cukup lumayan mahal Sayang udah basah Wuuu Enak mas Ada baiknya Semriwing Semriwing Apa itu? Warmanya Corona Apa itu? Selali jenengi Ini 700 Ternyata dia ada Angka-angkanya ya D700 Ternyata dagingnya mirip Kunpo Ini kita lagi tengok-tengok kebun Di Perak Di Perak ya Di Perak Kangkalan Hulu Kangkalan Hulu Nah Tasik Perak Tasik Perak ini Di Pahang pun juga ada loh Tapi ini masnya pergi ke Perak Nah Oh Dan seperti apa kebun Nemu durian Durian di Malaysia Ini masnya langsung di ajak Nah ini namanya Hunting Durian Sang pemilik kebun Ini namanya Wisata Petik Durian Runtuh Di Perak Di Perak Di apa tadi namanya? Kangkalan Hulu Pangkalan Hulu Ini luar biasa Mantap betul Ini yang dinamakan Wisata Petik Durian Atau Durian Runtuh Datang dong sini Jangan cuma ngeliat doang Juragan juga ikut nih Insya Allah mas Saya datang Ini belah nih Ini moncrot Ini moncrot Sudah pecah Terlalu tinggi Pohon Hati-hati Jangan di bawahnya Hancur lebur ya Masih bisa dimakan tuh Pucuk Mantap mas Mantap Ini bener-bener Durian jatuh nih Langsung dapat Wah Durian jatuh Durian runtuh Pres Pres banget Enak pastinya Agak kurang normal Agak kurang normal Kata masnya Mungkin karena jatuhnya Udah agak lama ya Dapet nih Dapet nih Wow Pokok duriannya Mas Yanto Dapet lagi Awas hati-hati Guys Dapet lagi Wow Ini siapa Dia dah Pointed ke dalam Ini siapa Durinya masuk ke dalam Kereta kabai Dia macam ni Pegang-pegang Dia macam ni Dia Selalunya dia kurus Kulitnya itu Mau coklat-coklat Lepas tu normalnya dia ada itu Pointed bawah Dia kembung bawah Oh masuk dalam tu Ya Dia macam itu Macam uci sikit Kembung Ini mungkin kebas Dida Ini mungkin kebas Gabai Ini kereta Pokok dia Ini Matikan entres Om ustad pegang entres ya Mau Om ustad Gabai Mau tanam juga nih Gabai Tanam Harus Dan Untuk ini Spacing Lebih panjang dari musangking Musangking Ya Ini Kena panjang Sebab Dia punya dahan Dia akan Macam ni pula Oh Kalau macam ni Dia kurang buah Kalau dia buka Dahan-dahan macam ni Buka Horizontal Ya So Kalau tanam Elok Tepi-tepi Pagar lah Oh Jadi dia buka Buka lebar-lebar Ini 24 pun serupa Banyak pekerja tambahan Ha 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 Berburu durian Oke 145 Ya Nah ini Wow Mantap Mumpung belum musim Kayaknya di Malang Perlu diadakan Gini mas Wisata Mumpungnya masih kecil Mumpungnya masih kecil ya Ya Jadi harus nunggu Nunggu Enggak harus Nunggu di bawahnya ya Nunggu di kedai aja Ya Ya Ini 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 Kucu air Untuk mengairkan Jadi nak control Amount of water Ini Satu sebab Dia tutup bumi kita Kemudian Mekut pakar-pakar Pertanian India Dia kata Dia ada High content of magnesium Which durian perlu Kemudian Dia juga ada Zinc yang tinggi Maka Ini Two elemen Sangat-sangat perlukan Untuk pokok durian Untuk menghasilkan Buah yang Lebih sedap Dan Jaga bumi Jaga bumi Lagi pula Dia akan Menambahkan Apa nama Mikrob Dalam tanah Sebab tanah sejuk Dan cacing pun banyak Masa saya beli tanah ni Tuan tanah yang Sebelum Saya Dia gunakan Banyak Apa Herbicide Sampai Sampai Masa saya Nak korek lubang pun Banyak susah Keras Saya beli Pek es Dan korek lubang Tengah-tengah tempat Jadi Koko Doesn't compete with Burian Because Dia punya penyakit Dia punya apa Semua Sama dengan dia Jadi They can co-exist Jadi bila dia reput Tanah ada banyak Humus Retain water Retain more Cacing Cacing pula Dia akan Buat lubang Dan Pemudaraan Tanah Pori-pori Tapi ini tahun Rezeki murah Satu kilo Biji kukuk yang kering 25 ringgit Wow Amazing Setiap 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 600-700 100 kilo You see how much What the Maintaining Sama dengan Pokok Durian Durian So you have to put A lot of Rock phosphate You put Ground magnesium land Batu kapu Dalam bab Segi durian Memang Malaysia adalah Rajanya durian Dan Malaysia Tidak pernah Ketar-ketir Walaupun Indonesia Mulai Menanam Banyak durian Justru Sahabat-sahabat Daripada Malaysia Dan juga Orang-orang yang ada di Malaysia Yang pakar durian Lebih Mendukung Indonesia Kalau Menanam Durian Wow Inilah yang dinamakan Maju Bersama-sama Tanpa Harus saling Menyakiti Satu Sama Lain Dan Banyak Orang Indonesia Yang melawat Ke Malaysia Melancong Sekaligus Belajar ilmu Durian Daripada Malaysia Dan Mas-masnya Daripada Malang Daerah Jawa Timur Juga belum ada Pokok buah durian Seperti yang ada Di Malaysia Dan mereka Baru Memulai Menanam Itu pun Harus Perlu Waktu yang cukup Lama Supaya Bisa berbuah Supaya Bisa Seperti Durian Yang ada Di Malaysia Memang Harus Melalui Tahapan Proses Yang tidak Mudah Kalau Malaysia Sudah Melaluinya Pada zaman Dahulu Dan sekarang Malaysia Tinggal Memetik Hasilnya Dan Durianya Memang Terkenal Di seluruh Penjuru Dunia Dari video ini Kita bisa melihat Bahwa Orang-orang Yang ada Di Malaysia Tidak Pernah Pelit Ilmu Dan mereka Sangat senang Apabila Ada orang Indonesia Yang berkunjung Untuk Melakukan Penanaman Durian Dan mereka Juga Begitu Sangat Mendukung Wow Keren Dan luar biasa Oke Cukup sekian Informasinya Semoga Informasi ini Juga bisa Memberikan Hal Yang Bermanfaat Buat sahabat-sahabatku Semua Tentunya Untuk Sahabat-sahabatku Yang ingin Mencip-cipi Durian Yang Fresh-fresh Silahkan Melancong Ke Malaysia Karena Saat ini Malaysia Tengah Musim Durian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe juga Pemilik video Originalnya Kalau ingin tahu Seputar Durian Indonesia Dan juga Durian Malaysia Bersambung Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati